Alamah oi, yang lapar terus merapat yuk. Aku sama pahami mau makan yang endul-endul nih. Langsung kita lihat aja ya prosesnya. Menu pertama kita ada iga penyinyat nih guys. Pertama kita goreng dulu ya iganya. Gorengnya sebentar aja, jangan lama-lama. Karena iganya udah dimasak sebelumnya. Nah, habis itu kita angkat deh. After that kita taruh di atas cobek. Dan dipenyet-penyet guys. Alamah oi, harum sambelnya ketemu iganya langsung keluar guys. Habis itu kita plating deh guys. Siap untuk kita santap sama nasi angan. Ada satu lagi nih yang dipenyet-penyet juga guys. Tapi kali ini ayam penyet cabai hijau. Ayam yang udah diungkep sebelumnya, kita cemplungin dulu nih ke minyak goreng panas. Goreng-goreng-goreng. Wuih, harumnya ayam goreng jadi bikin lambung meronta-ronta nih guys. Nah, kalau udah mateng, kita angkat. Terus kita penyet-penyet dulu sama sambel cabai hijau nya. Dan ratain semua sambelnya ke seluruh badan ayamnya guys. Alamah oi, langsung aja yuk guys kita makan. Alamah oi, semangat banget nih hari ini nih guys. Semangat, senang, happy. Pastinya, dan hari ini Anwar kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di Resto Ngalam. Kenapa ngalam? Nah, Resto Ngalam itu dibalik bahasa gaul dari Malang. Nah, sekarang pertama-tama nih Anwar, kita akan nyobain makanan yang mana nih Anwar. Nah, ini nih yang pertama nih. Ini yang paling best yang banyak orang pesen yang ada di Mari. Ini apa namanya? Iga penyet merah. Kita langsung aja ya guys. Nah, liat tuh. Ini keliatannya memang udah membuncah banget tuh. Oke. Oh, iam. Parah banget guys. Nah, tuh. Pasti kalau kalian yang suka jajanan Malang, terus suka ke Malang, pasti bakal nemuin makanan ini. Ayo, Pakhmi. Yuk. Kita ruput jod-njodan. Yuk, kita cobain dulu yuk. Nih bismillahirrohmanirrohim Nyandarma ikutan makan ya Yuk, maru, yuk kece Yuk Parah, iganya bener-bener enak banget Dan ini sambalnya enak banget guys Aku sih langsung udah gak sabar ngakuin nasinya Langsung tangguan aja, oke baik yuk Tuh ya, liat Ini iganya sebenernya bener-bener empuk Coprok langsung dari tulangnya guys Jangan lupa yang kita makan ya Yuk Sumpah, ini enak banget sih Guys, ini iga penyetnya parah Rasanya nonjok banget Mantep banget guys Iganya empuk dan edun banget Jujur, rasanya tuh bener-bener fresh banget Dia belanan yang kayak daging-daging hangatan Sambalnya juga kayaknya dia pas orang besen Kayak kita mau beseni, dia langsung kayak diolah Anwar, ini biar tambah sedap lagi Pakaian sambal merahnya Nah bener, jadi ini ada dua pilihan guys Nah kalau menurut aku, sambal asli bawaannya memang Enggak terlalu pedas gitu ya Masih bisa santai buat nikmatin buat semua orang Tapi mungkin buat kalian yang suka pedas Ini disediapin sambal ekstra Lihat ya, aku tuh suka banget sama sambalnya Sambalnya tuh harum Iya kan, harum banget Emang dari sini guys Sedep Enak banget nih Dia punya iga, gurih dan pedas dari sambal penyetnya Nyaman di lidah Ini bener-bener kate-kate guys Yum, ini sih parah Nampol senampol-nampolnya nih guys Udah dipakein sama sambal Melejit sampe ke langit-langit tinding mulut aku Ini namanya ayam penyet cabai hijau guys Wow, dambil yang siup Yuk guys, lihat Gede banget, berat loh Aku suka ada sambal hijaunya Kenapa? Dia warna hijaunya tuh bukan hijau-hijau gelap yang coklat gitu Tapi agak masih fresh ya Bener, dan teksturnya kering ya Kering Nah, ini mau aku langsung icip seperti apa Bismillahirah Yang di rumah makan ya Yang luar, tidak Aku suka banget tipe ayam goreng yang kayak gini nih Kenapa tuh, rasa gorengannya tuh sedek banget Terus abis gitu kering nih, luar-luarannya Tapi dalamnya itu, tapi lihat tuh, padahal gampang copot Dalamnya tuh luarnya kering banget, dalamnya masih agak-agak basah Bagit ya, enak banget sambelnya, aku nggak bohong Sambelnya, dia modelanya rasa-rasanya kayak sambel balado padang Oke, yang hijau ya? Jadi kan bisa bayangin tuh, seperti apa, coba Ayam kering dikasih cabai hijau yang kayak di padang Makan lagi yuk Nggak tau kenapa, jujur, makannya tuh kayak nggak berat Jadi kayak santai di mulut gitu, enjoy sama rasanya Di ublok-ublok pakai nasi, sama sambel hijaunya nih guys Emang udah paling best banget ya guys Wah, ayamnya mantep banget guys Pakai nasi jadi makin nikmat Nih, ini ada tambahan ekstra sambel lagi Tuh, perlu diimbangin sama sayuran guys Makan ya Sambelnya sedap, ada asin, ada gurih, ada pedas Cuma pedasnya nggak terlalu diregok Aduh-aduh, ini sih best banget guys Dia punya ayam gurih Dan sambelnya dah siat abis Ini ada namanya Tahu Tua Hmm Langsung aja nih Tuh Oke Ini dari si renda-renda dari telurnya dong bismillahirrahmanirrahim makannya alam oi, parah banget guys tahu telurnya yahut banget pakai nasi mie bismillahirrahmanirrahim, mari makan bumbu peti sama tahu telurnya menyatu abis gokil guys enaknya juara ini rebutan koginya gak terlalu matang taruh dimari lihat yah bisa makan barmi yang cuma makannya enak banget woi guys yang kepo banget sama menu makanan hari ini langsung berangkat yah ke instagramnya at bikin lapar trans tv karena informasi lengkapnya ada disana semua guys peace my my through the 죽 the the dingen has